Halo borbor semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto Kali ini saya akan mereview 2 unit Tuff GT yang kembar siam Kenapa dibilang kembar siam? Karena sama-sama berwarna putih dan berlis merah Tapi sebelumnya saya akan ditemani oleh tamu agung saya bernama Om Andi Silahkan Om Andi Hai Om, apa kabar Om? Gila Ini saya dengar-dengar ada kembar siam nih Om Kalau yang ini kau berapa nih Om? Kalau ini Om Andi, saya lihat Tuff GT tahun 95 95? Iya Keistimewanya? Keistimewanya ini sudah full restorasi Om Jadi borbor tanah air, ini sudah kita restorasi full Jadi bodi semua sudah restorasi dan real restorasi ya Om ya Kenapa saya bilang real restorasi Om? Saya kan taunya melihat dari Youtube Om, flowernya juga banyak Ya kan, sudah gitu Ya pekerjaannya semua katanya dibongkar habis sampai gimana Boleh cerita nggak Om? Sharing Om? Nah itu yang saya bilang real restorasi Om Karena banyak sekali sekarang oknum-oknum penjual yang mengatakan restorasi Padahal bodi hanya disiram ulang Disiram ulang, tambal sulam seadanya Dijual Bilangnya restorasi Yang dimaksud restorasi itu Om Andi Ya Adalah menyeluruh Jadi bukan hanya bodi aja Mesin Bodi, mesin, perkabelan, kaki-kaki, karet-karet, interior Semua sampai kaca-kaca, lampu-lampu semuanya itu Om Sampai bahkan sampai keper Mantul ya Om ya Kalau begitu ya Itu yang namanya real restorasi Jadi Om Andi bahaya nih Karena banyak sekali calon pembeli seperti Om Andi yang Tertipu Dengan oknum-oknum Yang bilang restorasi padahal cuma tambal sulam seadanya Itu bukan restorasi Ingat Bor-bor tanah air Pemirsa Jangan sampai salah Dengan sebuah arti kata restorasi Bagus ya Om ya Bagus dong Om Karena ini kita restorasi full Kalau rekomennya menurut Om Lebih baik mana nih Ini atau ini Om Nah ini punya teman Om Terus terang Tapi sudah dipercayakan ke kami Dan di restorasi kami Hanya restorasinya lebih Lebih gila-gilaan yang ini All in Ini juga tetap di restorasi Om Bodi ya Kaca depan juga diganti baru Cuman tidak semua Sekeliling seperti ini Ini perbedaannya cuman Agak tinggi nih Om ya Iya Om Ini tahun 92 Cup GT 4x4 Ini bannya lebih besar Ban 31 Ya Warna sama-sama putih Nah ini Juga udah restorasi Mesin-mesinnya semua sehat Timing bell set semua baru Selang-selang air semua baru Nah Bor-bor tanah air bisa ikutin Tips and trick saya sebelumnya Di video saya sebelumnya Supaya tough kalian Jangan mudah rusak Mudah overheat Dan mudah jebol Nah ikutin di video saya sebelumnya Nah itu sudah kita lakukan ya Terhadap kedua unit ini Apalagi yang ini ya Ini udah total Sampai ke per-per Kita bongkar Kita ganti busing-busingnya Kita ganti karet-karetnya Waduh mantep ya Om ya Iya Silahkan Om Andi Senang yang mana Kalau menurut saya sih Saya lebih naksih yang gitu Om Yang itu? Iya Ya Om tau aja berarti Memang Om Andi pinter matanya Iya nggak? Karena memang dari secara harga Memang lebih mahal itu sedikit Daripada ini Oh gitu Om? Iya Tahunnya lebih? Ini tahun 92 Itu 95 95 Iya Oke Oke Om Silahkan aja Dimonitor dulu Diperlihatkan Kepada Para pemirsa Bor-bor setanah air DJ Loja Premium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rock drain Elbow Semuanya kita ganti Jadi Udah aman Filter-filter Semuanya baru Oli mesin baru Mantep Om Bersih Nah Begitu Om Emang Om Andi Hobie adventure Om Nyari Tafat Kaleempat? Nggak Om Saya sih buat bercanda doang Om Buat kemana nih Om? Iya Kalau ada yang ngajak Kita jalanin touring Ke kebon Kita ngikut Ikut aja Saya pernah lihat Om Andi deh Belum pernah Om Saya pernah lihat Om Andi di Hambalang bawa Taf juga. Aduh, itu punya teman juga Om, numpang Om. Bukan main. Jadi sekarang kok pengen Taf Om ya? Iya. Gara-gara nyetir Taf sekali off-road, jadi pengen Om ya? Iya, jadi kelasannya enak benar. Nah, hati-hati Bor-Bor. Kalau kalian udah nyobain Taf sekali, pasti pengen punya dan pengen beli Taf. Kenapa? Mobil ini multifungsi, apalagi di tengah keadaan cuaca yang tidak baik. Di mana bencana alam kapan saja bisa terjadi. Om Andi tahu nggak? Dulu waktu ada acara anak-anak Taf dan anak-anak 4x4, semua pada di Yobi Plaza. Hari itu Yobi Plaza terkena musibah, jebol tanggulnya, banjir. Yang kerenem, basement. Yang masuk basement. Nah, itu kan Derek nggak bisa naik Om. Derek nggak bisa naik, Derek kecil nggak bisa naik. Kenapa? Spin. Kan Derek 4x2. Naik ke atas nggak bisa. Derek besar mentok karena basement. Akhirnya yang kerja, mobil 4x4 Om. Bantu antaf. Banyak Om, bukan 4x2 aja. Dari teman-teman komunitas 4x4 hadir di situ membantu. Nah, jadi yang saya tekankan, Bor-Borstan Air. Kalau kalian memiliki sebuah kendaraan 4x4 yang sehat dan handal, maka itu nggak akan sia-sia. Karena itu bisa dipergunakan untuk rescue. Bila mana ada bencana alam atau apa, itu bisa buat rescue. Dan kalian harganya juga, Om. Laya cutaf ini nggak akan turun, Om, harganya. Asal yang benar-benar bagus. Dirawat ya, Om. Begitu, Om. Jadi, Om, udah cocok ini atau ini nih? Coba lihat dulu yang ini, Om. Boleh, nanti saya lihat juga itu, Om. Siap. Ini sudah kelihatannya udah bagus. Ini saya lihat bersih juga. Musim-musim enak banget dilihatnya. Gitu, Om. Oke. Canggium. Oke. Oke. Om, ini saya penanya nih, yang tahun ini Om, kelebihannya apa Om, sama yang tadi, ini kan 9, ini 92 nih Om, iya ini yang 92, saya mau tahu kelebihannya apa, tadi kan saya udah nanya yang 95 nih Om, ini kelebihannya Om ya, dalam restorasi ini warnanya tetap warna aslinya nih, Arctic White, kalau yang tadi udah pure murni, putih, putih bersih, kalau ini masih warna asli bawah pabrik nih, nah ini restorasi total juga nih Om, jadi bedanya sama yang tadi, ini mobil sehat, iya, ya, cuman nggak seluruh interiornya diganti baru, kalau yang tadi kan, interiornya sampai kayak mobil baru lah, masih diplastikin semua, nah kalau ini interiornya nggak, bukan artinya interiornya jelek, interiornya tetap bagus Om, cuman nggak baru, nanti kita lihat dalamnya Om ya, boleh, ini bandnya 31 Om, iya lebih tinggi ya, iya, bandnya 31 udah tipe MT Om, jadi artinya kalau Om Andi mau adventure, udah siap, gitu Om, paling tambah-tambah wins sedikit kali, kalau memang yang mau akhirnya, nah bisa Om, dan kami juga dari Performa Auto siap melayani, buyer yang mau, spare part itu, buyer yang mau menambah wins Om, misalnya mau nambah, bisa ya Om, mau nambah bumper, model ARB, bisa ya Om ya, bisa terus wins, bisa, ya, kenapa, kalau di kami Om, dalam menambah bumper dan wins, kita buat dudukannya di reinforce, artinya di reinforce itu diperkuat Om, banyak sekali, pemula yang pasang wins, asal aja ya, asal aja pasang di tempat variasi, begitu nge-wins, bumper sama winsnya copot Om, iya, mobilnya belum jalan, bumper udah dijalan, iya, itu harus dihindarin Om, iya, 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 jadi tetap dalam pemasangan bumper dan wins, harus di reinforce, dudukannya langsung ke sasis, saya denger juga bisa masang snorkel juga di tempat Om ya, bisa Om, buy order aja Om, siap, oke, jadi gimana Om, setelah Om lihat-lihat ini gimana, ya, saya mau uji coba tes, jalan dulu Om, oh siap, boleh Om, mana yang lebih enak, sebelum beli, kalau Om udah serius, boleh ngetes, jangan khawatir Om, tidak beli kucing dalam karung, silahkan Om, lihat-lihat dalamnya, iya Om, makasih Om, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax